Hai apa kabar hari ini semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya amin kali ini min punya kabar terbaru terkait tofu Torik Fuji tapi sebelum lanjut ruangkan waktu anda sebentar untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan info terkait artis tofu Torik Fuji selamat menonton marilah kita simak bersama-sama Fuji nangis haasu Galaskai akhirnya jatuh ke tangan Haji Faisal Fuji anti utami atau Fuji Tante Galaskai anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa bereaksi atas haasu yang jatuh ke tangan ayahnya Haji Faisal ia bersyukur dan menangis terharu ya keluarga Haji Faisal turut serta ke pengadilan agama Jakarta Barat untuk mendapatkan keputusan sidang haasu Galaskai ketiga anak Haji Faisal French Faisal Fadli Faisal dan Fuji pun ikut memberikan dukungan terhadap ayahnya keputusan dari pengadilan agama Jakarta Barat terkait haasu Galaskai berhasil memainkan emosi keluarga Haji Faisal Fuji menangis saat tahu haasu Galaskai jatuh ke tangan sang ayah hal itu disampaikan oleh anak ketiga Haji Faisal Fadli Faisal di pengadilan agama Jakarta Barat usai sidang selesai kita bersyukur Alhamdulillah akhirnya Gala jatuh ke tangan kita adikku sampai udah mau nangis Ujar Fadli Alhamdulillah aku bersyukur banget mau berterima kasih sama semua orang seperti Bang Sandi sama wartawan sama seluruh warga Indonesia yang udah dukung keluarga aku tim pal Fuji seperti diketahui Faisal dan Dewi menggugat besannya Dodi Sudrajat atas perwalian Gala dalam persidangan keduanya juga sudah menyampaikan saksi dan bukti namun Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pihak Faisal kini Faisal yang ditetapkan sebagai wali atas Gala itulah berita terbaru yang pertama yuk simak berita terbaru yang kedua Torik Halilintar jalankan sebuah amanah dari Putra Siregar luar biasa youtuber Torik Halilintar menjalankan sebuah amanah dari rekannya Putra Siregar yang kini berada di tahanan ia mengatakan bahwa Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar memintanya untuk menggelar acara sosial di bulan Ramadan melaksanakan amanah dari Putra Siregar dan Septia Siregar ungkap Torik Halilintar melalui akun miliknya di Instagram Torik Adi Atta Halilintar itu menggelar acara berbagi dan berbuka bersama yang diminta oleh Putra Siregar tidak sekedar buka bersama Torik Halilintar juga terlihat membagikan santunan dan sembako bagi anak yatim Terima kasih